Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau review wisata Bandros, Bandung Tour on Bus Bandros ini merupakan wisata yang disediakan oleh pemerintah kota Bandung Wisatanya berupa tour menggunakan bus yang sudah disediakan Sambil mendengarkan cerita-cerita dan sejarah-sejarah Semua tempat nama jalan dan gedung yang kita lewati Aku naik Bandros ini di alun-alun Bandung atau di jalan dalam kaum Yang beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Tarifnya Rp20.000 per orang Kita daftar secara on the spot ke petugas yang ada disana Ini yang pakai baju hijau ini ya Setelah itu baru deh kita bisa naik ke wahana ini Untuk durasi naik bus ini adalah 45 menit Untuk rutunya aku cantumin disini ya Sambil menikmati suasana kota Bandung Nanti ada petugas yang menjelaskan beberapa tempat dan wilayah-wilayah yang akan kita lewati Nah ini adalah tiket Bandrosnya Kapasitas busnya itu bisa sampai 20-25 orang Nah yuk kita berangkat Sekarang kita akan dengarkan penjelasan dari turgetnya dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap kaik Bandros? Baik kalau sudah siap Sabu selamat ini pakai dulu Ada? Ada gak? Tidak ada Oke Bisa dipanggil Tessela 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 sama pilot kita hari ini ada Kang Rijal dari Eastwood Dari Dinas Perhubungan Kota Bandung Tessela dan Kang Rijal akan menemani akang teteh bapak ibu semua Ke jalan-jalan ya Jalan-jalan di Bandung selama kurang lebih 2 hari Cukup kak? Cukup? Cukup ya Karena di Bandung 2 hari berasal 2 menit Ya Nah baik Tessela Nanti akan sedikit ceritakan tentang apa saja yang akan kita lewati di Bandung ini termasuk disini Ini dulunya adalah penjara ya penjara banci Tadi kita lewat ya ada bangunan atau kamar yang masih disisakan itu 4 di tahannya Bapak Sukarno Penjara banci sekarang sudah dirobohkan penjaranya tapi disisakan satu bangunan di sebelah kanan ini yang diratai kuning Ini adalah menara pengawasnya ya Di mana dulu dijaga oleh sitir Belanda Nah kalau sekarang dijaga sama Mang Fatagor ya Ini ada Masjid Alintizaz Ya dimana Alintizaz artinya pembahuran dimana ada 3 etnis Yang pertama ABC ABC apa Bu? Sirof A.B.C. Topi ABC Leres ABC apa? Ada lagi? ABC? Orson Sirof ya Orson Karena orang sudah menonton Ya Satu baterai Leres Satu Satu baterai Nah ABC disini adalah 3 etnis Dimana A nya yaitu Arab B nya bumi putra Atau kita beli bumi Kayaknya yaitu Nah guys sekarang kita sudah sampai di Jalan Braga Kalian tau kan Jalan Braga Jalan yang paling terkenal dan iknik banget di Kota Bandung Di Braga banyak banget orang-orang yang lagi foto-foto Jadi turgetnya itu ngajak kita dadah-dadah tuh Sama orang-orang yang lagi jalan-jalan di Jalan Braga Orang Bandung kan terkenal sama ramah-tamahnya ya Bener gak? Ini cepet lah tuh Oleh suci cepet Bisa berakaran ya Tuh dijaga sama diadak ya Tapi orang Sundaman bilang P&S susah Fitnah aja Jadi fitnah ya Jadi fitnah Fit juga karena susah melaporkan S Atau gak biasa Nah tadi kalau gak salah bilang Di Bandai ada penjara Bandai Ini disebelah kiri Ada gedung namanya gedung langrat Dimana Kalau Bapak Sukarno dipenjaranya Atau ditahannya di penjara Bandai Diadilinya disini Ini gedung langrat Dimana Sukarno menyampaikan Yang ledoi atau pembelaannya Dengan judul Indonesia mengugat Sehingga yang tadinya Harusnya ditahar selama Satu tahun dua bulan Jadi Mendapat pengurangan Yaitu selama delapan bulan Kemudian dipindahkan Kelapan si manis Nah sesuai dengan judul Padalinya Makanya gedung tersebut Gedung tersebut Dinamakan dengan gedung Indonesia mengugat Baik Kesebelah kanan Ini ada Taman Balai Kota Di dalamnya ada Badak Putih tuh Ada tuh Ada patung badak putih Ada ikan ya Nah ada yang bilang Taman badak putih Ada yang bilang Taman air mancur Ini adalah dulunya Disebut dengan Kebon Raja Taman Balai Kota Disebutnya Kebon Raja Tempat beristirahatnya Anak-anak menang Banu Yang bersekolah Di quick school Ya Kewistu ini adalah Sekolah Calon guru Dimana Kodit-koditnya Terdiri dari Anak-anak Para kesohor Bersacornya Atau tekan Keterisahan Bapak Wali Kota Bandung Nah dulunya Ini adalah Tempat mengepang kopi Atau tempat menyimpan kopi Milik seorang Tuan Panah Yang bernama Andris Gwildo Itu Itu dulunya Kolam renang Adek Ini Nah sekarang Sudah gak ada Airnya ya Tempat Kolam renang Terus anak-anak ya Nah disini Kalau kalau Bapak-bapak renang disini Nanti jadi macet Dalamnya ya Kalau ini Ini adalah Rakangan Salparua Kenangan gue Apa-apa Salparua Dimana Dulu ini adalah Tempat diadakannya Festival Tahunan Pribumi Tempat diadakannya Festival Peroncem Dimana Banyak kuliner ya Nah dari kue Atau Apa Wisata oleh-oleh kue Ada BSL Ada Apa lagi Punyanya Aureo Ada Lumier Disini banyak ya Pokoknya Wisata belanja Belanja baju Dan juga belanja Makanan Ada di Jalan Riau Dulu namanya adalah Riau Straj Sekarang Nama resminya adalah Jalan LL RE Dinata Dinata Siapa beliau Sehingga kenapa Nama beliau Dijadikan nama Ruas Jalan di Bandung Laksamana Laut Raden Edy Karta Dinata Nah beliau ini adalah Mantan Menteri Kelautan Pertama Dari Jawa Barat Yang menghiri Pasik Malayan Nah beliau ini Mencepat 12 pekerjaan Dari pemerintah Sehingga Untuk mengenang prestasi Dan jasa beliau Di Sematara Nama beliau menjadi Salah satu nama Ruas Jalan Di Bandung Nah ini Jonas Banda Yang udah terkenal Ini adalah Tempat Foto Yang sangat terkenal Dulu ini adalah Yang terbesar mungkin ya Jonas Banda Yang ada di Jalan Bandung Di depan Ini ada satu Bangunan Atau bangunan ikonik Yang menjadi Langmatnya Bandung Dimana di atasnya Ada ornamen Seperti Makanan yang ditusuk Seperti Sate Yaitu Itu adalah Penangkal petir ya Aslinya itu adalah Penangkal petir Ada berapa Disukkan satenya Dagingnya Ada 6 Ya 6 ini Memprosentasikan Bahwa biaya Yang dikeluarkan Untuk membangun Gunung Sate Ini sebanyak 7 juta holden Atau 5 juta Dicebutlah Ada satu Ornamen yang Seperti Makanan yang ditusuk Yaitu Sate Jadi gedung Sate Kebayang Kalau di atas Rambatnya Pakai kurupu kulit Tapi orang-orang bilangnya Kurupu Doreng dong Bola ngantri ya Ngantri juga ini Setangku Paganya 2.5 ribu Enak ya Bu Enak Duduk yuk Jadi ngomongin ke kanan Jadi lah Ini namanya Jalan Aceh Dulu namanya adalah Aceh Sprach Di Jalan Aceh ini ada salah satu urban legend atau mitos yang terkenal Di mana nanti ada di sebelah kanan namanya rumah Oh iya Seperti jadikan jodoh film namanya Minit rumah kentang 2 Di mana diceritakan ada mitos Karena dulu disini minit penerangan atau gelap Ketika malam-malam lewat sini Jika kecil Wangi kentang Itu adalah katanya muncul penampakan Hantu kentang Tapi itu cuma mitos ya Karena ketika kentang lewat sini malam-malam Memang kecil membawa kentang Tapi kentangnya dari kentang goreng Ya karena sudah menjadi restoran Ini tempa jadinya nih Tuh ada tempa jadinya Ada tempa jadinya Udah jadi restoran Ini adalah kodikat ade atau formando Semidika mati hat Angkatan darat Kalau kodikat selalu bilang disini pasal kahlemen di bumi Nah tempat pasal kahlemen orang belanda Ini disini Namanya di gedung Liarbes Ya di kodikat ade ini Dimana karena tiket masuknya sangat pahal Jadinya klip-lipi Membuat acara surutau yang tadi Di sini Di lapangan Samparuwa Kalau ini di sebelah kanan ada Satu taman Kalau di bawah disana Di taman Lansia Di taman Lansia tadi ya Itu Cisatui Nah ini namanya taman Sebelah kiri ada Gedung Sabau Ya Dulu namanya adalah gedung BPO Atau depan teman Van Orloge Itu tempat mengintai pasukan Dan juga tempat menyimpan senjata Ya Nah ini taman Lalu Lintas Adalah teman Eh teman Lewat teman Taman tempat Rekreasi Atau tempat Mengedukasi anak-anak Mengenal Gadu-radu Lalu Lintas Di atasnya ada pesawat tempur Oh ada ya Ada pesawat tempur Nah di daletnya ada Kalau pernah ada kereta api Marah dan kuning ini artinya sumber kemak Murat Ada satu patrangan Atau gak boleh katanya patrangan ketika melewati Mesugawisub Ya ada satu patrangan Katanya Kalau melewati Mesugawisub Jadi tidak boleh meniop Luit Karena nanti Bapak ajar-subu ajar Menendang bolanya Higa ke rumah Kapel Nah ya Nah itu adalah patung Persib Gak boleh ya Gak boleh diambilin ya Banyaknya Sesuai berharap Bapak ibu semua Tidak buas Naik band rose Supaya dinaik lagi ya Baik Sebelum turun Barang bawahnya Dicek dulu Dicek kembali Terima kasih Sudah naik band rose Sesuai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gimana Seru banget kan Naik band rose-nya Kita bisa tahu Sejarah-sejarah Serta tempat-tempat Yang ada di Bandung Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa like Comment And subscribe ya Rasanya Seru banget Pokoknya kalian harus Coba naik ini ya Naik band rose